Tak bisa dipungkiri, besaran gaji menjadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita memutuskan untuk bergabung di suatu perusahaan. Namun, apa gunanya tawaran gaji yang besar jika dalam implementasinya, perusahaan tega memotong gaji kamu karena suatu alasan tertentu, apalagi dengan dalih telat masuk kerja. Nah, sebenarnya boleh nggak sih perusahaan memotong gaji kita dengan alasan telat, meski telatnya hanya beberapa menit saja? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, pemotongan gaji karena keterlambatan masuk kerja dapat dikenakan perusahaan atau pengusaha selama hal tersebut diatur dalam Artinya, jika tidak diatur dalam perjanjian tersebut, maka perusahaan ataupun pengusaha tidak diperkenankan untuk mengenakan denda keterlambatan. Tetapi, jika kamu mendapat pemotongan gaji karena keterlambatan dan hal itu sudah diatur dalam perjanjian kerja, maka kamu perlu mengetahui dan menghitungnya dengan benar, sebab perusahaan tidak bisa semena-mena memotong gaji karyawan. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 disebutkan, pemotongan upah ini boleh dikenakan paling banyak 50% dari upah yang biasa kamu terima. Jadi, segera cermati kontrak kerja kamu dan pahami isi yang dituangkan ya! Terima kasih telah menonton!